Halo guys, balik lagi di channel ku Tiap tahun, Mobile Legends mengganti season Dari season 1 sampai sekarang, mereka sudah memasuki season 17 Nah, ada hal positif dan negatif pada saat perubahan season Bagaimana dengan season 17 ini? Yuk, kita langsung ke pembahasannya Eits, sebelum ke pembahasannya Jangan lupa untuk kalian subscribe, like, share, dan komen di bawah untuk video selanjutnya Karena setiap dari subscribe kalian, pasti akan sangat berarti untuk mendukung channel kecil ini Agar dapat menjadi channel yang berkembang dan menjadi channel yang besar Satu, perubahan meta Meta adalah most effective tactic available Intinya, taktik-taktik ini membawa tim kalian pada kemenangan Tapi, seiringnya waktu, meta pun berubah Dan dulunya 1-1-3 Alias, 1 off-line menurut di atas 1 mage di mid Dan tank Marsman Dan support di bawah Setelah itu, meta pun berganti Menjadi 2-1-2 Di antaranya Fighter Tank di atas Mage support di bawah Dan MM solo mid Tapi, seiring perjalanan waktu Hero pun berganti Buff dan nerf sudah diberlakukan Dan akhirnya munculnya strategi baru Yaitu 1-3-1 Yaitu Off-liner di atas Yang merupakan fighter atau assassin Marshman Support Tank Di middle Land Dan 1 off-liner lagi Yang merupakan assassin atau fighter Yang terlekat di bottom land Nah, dengan strategi 1-3-1 Munculnya role baru Yaitu off-liner Off-liner adalah hero Yang melawan 2 hero dari tim musuh Dan untuk rekomendasi hero nya Bakal ada di video Jadi, seiring waktu Kita harus beradaptasi dengan meta baru Supaya tidak ketinggalan zaman Juga pola pikir kalian Tentang pola permainan juga harus berubah Agar dapat menghadapi taktik licik musuh Selamat mencoba 2-3 Perubahan meta hero Nah, yang satu ini sebenarnya sangat penting Karena Moonton Selagi developer Mobile Legends Sudah ngebuff atau menguatkan hero tank yang tidak dipakai lagi Seperti Balmon Gatot kaca Dengan buff tersebut Hero tank akan semakin diminati Karena power nya Yang menguat Jadi, mulai sekarang Kalian harus memikirkan cara counter hero tersebut Jika tidak ingin kalah Bila bertemu hero tersebut Tiga Turunnya peminat assassin Nah, jika kalian tahu Moonton sempat ngebuff Role hero assassin Di antaranya adalah Natalia Dengan ultinya yang semakin menyeramkan Dan hero assassin lainnya Dengan buff tersebut Moonton telah membuat role hero assassin Menjadi role yang paling diminati Di season 16 Tapi, ketika memasuki season 17 Role hero assassin pun mulai ditinggali Kenapa? Karena ada beberapa faktor Ya, salah satunya karena assassin memiliki darah atau health bar yang sangat rendah Dan dibanding dengan tank-tank sekarang yang sangat mengerikan Mempunyai darah yang tebal Dan juga damage yang sakit Seukuran tank Membuat para assassin minder Untuk 1 vs 1 Dengan para tank yang setia untuk menjaga MM Nah, sedangkan MM atau Marsman Adalah makanan assassin Tapi, dengan tank yang begitu mengerikan Dengan damage yang begitu besar Membuat assassin terbukul mundur Sehingga Peminatnya akan berkurang 4 Kurangnya peminat Marsman Nah, setelah saya selidiki Ternyata terdapat banyak tim yang kekurangan Marsman Setelah saya coba selidiki Dan inilah yang saya dapat Dengan dipengaruhinya Buff dan nerf Hero baru Yuzhong Hero baru Luoi Dan tank yang di buff Assassin yang di buff Banyak pola pikir permainan orang seperti ini Bahwa Assassin Fighter Mage Dan tank Sekarang lebih kuat daripada MM pada Early game atau Sampai mid game Membuat mereka Tidak peduli lagi Tentang tidak adanya Keberadaan Marsman Tapi Keajaiban terjadi Ternyata Jika tim kalian tidak ada Marsman Tidak apa-apa Bahkan jika tim kalian ada Marsman Tetapi tidak ada tank Juga tidak apa-apa Tim kalian tidak ada fighter Tidak apa-apa Tim kalian tidak ada mage Tidak apa-apa Tim kalian full mage Juga tidak apa-apa Sekarang Di season 17 ini Yang paling berpengaruh Pada kemenangan Adalah Kekompakan tim Jadi Kalian harus Kompak Untuk memenangkan Pertandingan Supaya Kalian bisa Naik Ketian yang lebih tinggi Karena setelah saya selidiki Kompakan Paling penting Di season saat ini Jadi Jika kalian tidak bisa Memakai Marsman Atau roll-roll yang lain Tidak usah memaksa Pakai saja Roll Hero yang kalian bisa Selamat mencoba Nah Sekarang kita sudah Ada di pengunjung acara Jangan lupa Untuk subscribe Like Share dan komen Untuk video selanjutnya Semoga video tentang Pembahasan Perubahan Meta terbesar Sepanjang season DML ini Berguna bagi kalian Selamat mencoba See you at Mythical Glow K-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k Terima kasih telah menonton!